KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA Kelompok kriminal bersenjata nyaris melakukan penembakan terhadap seorang warga berinisial SE di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Jumat, 11 Agustus 2023, malam. SE akhirnya selamat setelah senjata api rakitan yang digunakan para pelaku gagal meletus. Korban selamat dari aksi penembakan tersebut dikarenakan senjata api yang digunakan pelaku tidak berfungsi atau tidak meledah sehingga korban langsung masuk ke dalam rumah, sedangkan para pelaku melarikan diri, Ujar Kabit Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo, Sabtu, 12 Agustus 2023. Setelah kejadian tersebut, SE kemudian menghubungi Polres Yahukimo. Aparat keamanan pun bergerak menyisir lokasi. Hasilnya, polisi menangkap tiga orang anggota KKB yang diduga terkait dengan upaya penembakan. Aparat keamanan juga berhasil menemukan barang bukti yang diduga digunakan para pelaku ketika hendak menembak SE. Kami mengamankan LK, WK dan AN beserta barang bukti senjata api rakitan laras pendek dan alat tajam, kata Beni. Untuk diketahui, situasi keamanan di Distrik Dekai kurang kondusif dalam waktu beberapa pekan terakhir. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih telah menonton